Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar dan pemirsa di mana pun anda berada. Syukur Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenimpatan untuk kita. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan sentiasa mempersamai kita. Kesempatan sore hari ini saudaraku untuk keedisi hari Kamis 18 awal 1435 ceria atau di 14 Agustus 2014. Hadir mempersamai anda sore hari ini dalam program Ustadz Menjawab. Dan tentu untuk anda saudaraku pendengar dan pemirsa di mana pun anda berada yang ingin bergabung bersama kami di Lantelfon 0271661749 atau di SMS 08139389000. Dan Alhamdulillah terhadir narasumber bersama kami sore hari ini ada beliau Ustadz Mastu Gita Sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ini Ustadz? Alhamdulillah. Saudaraku pendengar dan pemirsa di mana pun anda berada untuk anda yang ingin bergabung bersama kami. Silahkan di Lantelfon 0271661749 atau di SMS 08139389000. Baik saudaraku pendengar dan pemirsa di mana pun anda berada. Sebagai mengkodimahnya kita akan dengarkan bersama Papa Randall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara Ustadz menjawab pada sore hari ini. Allah surat Allah berharman dalam surat Anur ayat 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Jawaban orang-orang mu'min Illa du'uilallah warasulihi Apabila dipanggil Diseru pada Allah Dan Rasulnya Li'ah kumabainahum Agar Rasul itu Menghukumi atau mengadili diantara mereka Ayakulu samikna wa atokna Tidak ada lain Kecuali ucapan Samikna wa atokna Kami mendengar dan kami taat Kami patuh Wa ula ika humul muflikun Dan mereka itulah Orang-orang yang beruntung Kau muslim minat s.a.w Ini tersebut merupakan Bagaimana sekap kita Sebagai orang yang beriman Bukti kita sebagai orang Yang beriman Mungkin orang mudah untuk mengatakan kami beriman Kami bertakwa Kami orang yang berserah diri Taik kadang kalau diberikan keputusan Menurut Keputusan Allah dan Rasulnya Kadang masih Timbang-timbang Masih keberatan Maka ayat ini menjelaskan Bagaimana yang seharusnya Sikap orang mu'min itu Terhadap apa yang telah Hitapkan oleh Allah dan Rasulnya Apa yang telah Apa yang telah hitapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Maka Orang mu'min yang sebenarnya Dia akan sekapi dengan Samikna Wa atokna Kami mendengar Dan kami taat Siap untuk melaksanakan Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman Itu dalam Surat Al-Hazab Yatikah puluh enam Dan tidaklah Patut bagi orang-orang Mu'min Laki-laki Dan tidak patut pula Bagi orang mu'min Perempuan Apabila Allah Dan Rasulnya Telah menetapkan Sesuatu ketetapan Akanlah ada Bagi mereka Laki-laki yang mu'min Dan perempuan yang mu'min itu Pilihan yang lain Tentang urusan mereka itu Tidak patut Orang mu'min Yang sebenarnya Baik laki-laki Maupun perempuan Kalau Allah dan Rasulnya Telah menetapkan Sesuatu Kok ingin Pilihan yang lain Bukan pilihan Allah dan Rasulnya Maka kalau memilih Pilihan yang lain Selain dari pilihan Tetapan Allah dan Rasulnya Maka Yang demikian Ada sikap yang keliru Tidak menunjukkan Orang mu'min yang Sejati Tapi Sebagai orang yang beriman Laki-laki Maupun perempuan Kalau Allah dan Rasulnya Telah menetapkan Suatu perkara Maka Tidak akan ada Pilihan yang lain Banyak silahwa Rasulahu Dan barang siapa Yang durhaka Pada Allah dan Rasulnya Allah Menyeruh demikian Rasulnya menyeruh demikian Tapi Dia Tidak mau melaksanakannya Sebaliknya Allah melarang demikian Rasulnya melarang demikian Bahkan Dia Menerjangnya Yang demikian berarti Orang yang tidak Taat pada Allah dan Rasulnya Berarti orang yang Maksiat Yang durhaka pada Allah dan Rasulnya Barang siapa yang Durhaka kepada Allah dan Rasulnya Fakat dola Dola lamu bina Malah sungguh Dia telah Sesat Dola lamu bina Dengan sesat yang Nyata Surat Al-Azab Ayat 36 Di dalam ayat yang lain Surat Anis ayat 65 Allah juga berbenar Fala warabika Layu minuna Hatta yuhakimuka Fima sajarabainahum Summa layajidu Fianfusihim Harajam mimma Kondaita Wilsallimu Taslima Ratanis ayat 65 Fala warabika Maka demi Tuhanmu Ya Muhammad Layu minuna Mereka itu Hakatnya tidak beriman Hatta sehingga Yuhakimuka Mereka itu Menjadikan Kamu sebagai Hakim Sebagai orang Yang memberikan Keputusan Fima sajarabainahum Terhadap apa yang Mereka perselesihkan Dantara mereka itu Summa layajidu Fianfusihim Harajam Mima kondaita Kemudian Kalau kamu telah Menetapkan suatu Layajidu Mereka tidak mendapati Fianfusihim Pada diri mereka Pada hati mereka itu Harajam Keberatan Kesulitan Mima kondaita Dari apa yang Kamu menetapkan itu Wayusallimu Taslima Dan mereka itu Menerima dengan Sepenuh hati Itulah Sikap yang seharusnya Dipunyai oleh orang Mumin Laki-laki Mereka perempuan Kalau Allah Dan usulnya Telah menetapkan suatu Maka Akan menerimanya Dengan Sepenuh hati Tidak ada Rasa keberatan Dan akan Sikapi Kalau Allah Dan usulnya Telah Mengajak Pada sesuatu Memanggil Pada sesuatu Menyuruh Pada sesuatu Maka Tidak ada Ucapan lain Kecuali Sama Yang ada di Suaranya Keras Orang yang Beriman Orang yang Bertakwa Itu Di antara Sifat orang yang Bertakwa Orang yang Beriman Bisa menahan Marah Bisa menahan Marah Bisa menahan Marah Dan Suka Memberikan maaf Pada Orang lain Seperti yang disebutkan Dalam surat Al-Imran Yat 134 Itu Sifat dari Orang-orang yang Beriman Atau orang-orang yang Bertakwa Yaitu bisa Menahan Marah Dan suka Memaafkan Kesalahan Orang lain Pada ayat 133 Nyalafur Raman Dan bersegeralah Kamu sekalian Kepada Ampunan Dari Tuhan kalian Dan kepada surga Yang luasnya Seluas langit Dan bumi Yang disediakan Untuk orang-orang Yang bertakwa Dan sifatnya Orang yang bertakwa Di antaranya Yaitu orang-orang Yang menafkahkan Hartanya Baik di waktu Lapang Maupun sempit Dan orang-orang Yang menahan Amarahnya Orang-orang Yang menahan Al-Ghoidah Itu Emosi Atau Marah Dan Suka Merikan maaf Pada Orang lain Wallah Wallah Yuhkibbul Musinin Dan Allah Menyukai Wadah Orang-orang Yang berbuat Kebaikan Di antaranya Kalau sedang Marah itu Kalau dalam Wadah berdiri Ya duduk Kalau dalam Wadah berduduk Berparing atau tiduran Begitu Jadi jangan Dalam posisi duduk Dan marah Kemudian Berdiri Nah itu Jangan Begitu Berdiri Apalagi Mengambil Bukul Atau Itu Berarti Ajakan setan Berarti Berhasil Kalau begitu Maka Orang yang Kuat Itu dikatakan oleh Nabi Bukan orang yang Kuat menang Dalam bergulat Tapi orang yang Kuat itu Orang yang bisa Menahan Marahnya Yang bisa Menahan Marahnya Ketika dia itu Marah Yang bisa Mengendalikan Nafsunya itu Begitu Ya Demikian ya Mudah-mudahan dapat dipahami Kemudian kita baca lagi Nesad Dari Bapak Payjo Yang ada di Kedekabak Keramat Ustaz Kalau berzina Apakah masih Halal berhubungan Nah itu Masalah berzina Itu satu yang Suatu yang besar Kalau Nabi dulu Ada orang yang mengaku Ya Rasulullah Aku berzina Nabi tidak Begitu Menanggapi Kemudian Mendesak lagi Ya Rasulullah Saya telah berzina Dan Nabi masih Belum Menanggapi Dan yang Ketiga Itu ya Kemudian Nabi baru Menanggapi Jadi zina itu Ada suatu Perbuatan Yang Sangat buruk Maka kita Dilarang Mendekati zina Dilarang Seperti Dalam surat Al-Isra Ayat 32 Itu Allah melarang Walat Walat Takrabu zina Walat Takrabu zina In Hukana Fakishah Wasa Asabila Dan janganlah Kamu sekalian Mendekati zina Jangan dekat-dekat Zina Karena zina itu Sangat berbahaya Walaupun Kelihatannya Indah Karena dihiasi oleh Setan Setan menghiasi Perbuatan yang buruk Itu Terlihat indah Terasa indah Walat Takrabu zina In Hukana Fakishah Wasa Asabila Dan Suatu Jalan yang Sangat buruk Makanya zina Termasuk Perbuatan Dosa besar Zina Termasuk Perbuatan Dosa besar Hukumannya Kalau menurut Islam Kalau masih Bejangan Jejaka Atau Perawan Itu Hukumannya adalah Dipukul Atau Dijilid Atau Dicambuk Seratus Kali Itu Jadi Tuntunan Allah itu Seperti itu Kalau Itu Dilaksanakan Orang akan Jerah Sebagaimana Allah Berfirman Yaitu Pada Surat Anur Surat 24 Ayat 2 Az-Zaniyatu Pukulah Mereka 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 Masing-masing Dari Keduanya Miatta Jalda Seratus Kali Pukulan Wala Pelaksana Pelaksanaan Hukuman Hukuman itu Ta'ifatun Sekolongan Sekumpulan Dari orang Orang Nah itu Jadi Ini Ketampakan Allah Begitu Kalau itu Dilaksanakan Orang akan Jerah Tapi Kalau Itu Daksanakan Ya Orang Tidak Jerah Maka Kalau Zinai Itu Tanpa Ada Hukuman Itu Bisa Orang Bisa Menjadi Dari Zinai Itu Tentu Allah Dikamberikan Ketetapan Yang Demikian Ini Maka Adanya Allah Dikamberikan Ketetapan Yang Demikian Ini Maka Itu Sangat Diperlukan Kalau Tidak Dilaksanakan Seperti Itu Perzina Itu Akan Merajalilah Itu 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 Laki-Laki Atau Perempuan Perbuatan Zina Itu Suatu Perbuatan Yang Sangat Buruk Perbuatan Dosa Besar Menuduh Orang Yang Berzina Pun Demikian Menuduh Orang Yang Berzina Dia Tidak Bisa Mendatakan Empat Orang Saksi Maka Itu Hukumannya Yang Menuduh Itu Sendiri Itu Dijilet Atau Dipukul Delapan Puluh Kali Bagaimana Dalam Ayat Selanjutnya Pada Ayat Empat Dan Orang Orang Yang Menuduh Wanita Yang Baik Berzina Mereka Tidak Bisa Mendatangkan Empat Orang Saksi Maka Deralah Mereka Yang Menuduh Itu Delapan Puluh Kali Dera Dan Janganlah Kamu Terima Kesaksian Mereka Abadan Untuk Selamanya Menuduh Orang Berzina Pun Dusanya Besar Dan Bisa Mendatangkan Empat Orang Saksi Itu Yang Menuduh Tadi Itu Diberikan Hukuman Dijilet Delapan Kali Dan Mereka Orang Yang Pasek Orang Menyimpang Dari Tuntunan Allah Kecuali Orang Yang Pertobat Sudah Itu Dan Berbuat Baik Ba In Allah Khafur Rahim Ngasuhnya Allah Ma'ab Ngapun Lagi Ma'ab Nyayang Kalau Orang Sudah Bersuami Atau Beristri Muson Atau Musonat Itu Laki Laki Yang Pernah Nikah Musonah Itu Wanita Yang Pernah Nikah Berbuat Zina Menurut Islam Hukumannya Diracam Sampai Mati Maka Kalau Seperti Tadi Ya Ditanyakan Orang Yang Berbuat Zina Apakah Itu Masih Apa Masih Halal Begitu Ya Tadi Sebenarnya Yang Demikian Itu Kalau Misalkan Artinya Itu Seseorang Berbuat Zina Dan Orang Lain Tidak Tidak Ada Yang Apa Namanya Yang Mengetahui Yang Mengetahuinya Dirinya Sendiri Dan Orang Yang Diajak Berberjana Tadi Begitu Itu Salah Tidak Perlu Disiar Siarkan Tidak Perlu Siarkan Kalau Dia Itu Artinya Itu Dia Itu Tidak Apa Namanya Tidak Beritahukan Wadah Orang Lain Berarti Itu Allah Masih Menutupi Dari Perbuatan Itu Maka Kalau Terjadi Demikian Seharusnya Sikap Orang Islam Orang Mumin Itu Kalau Terlanjur Demikian Jangan Malah Disiar-siarkan Allah Setelah Menutupi Dari Perbuatan Dosanya Kemudian Dia Sendiri Buka Tutup Itu Jangan Sampai Terjadi Seperti Itu Selama Dia Artinya Itu Masih Statusnya Bersuami Kalau Suami Istri Berarti Masih Halal Untuk Saudara Kita Yang bertanya Mudah-mudahan Dapat Dipahami Dan Kita Untuk Mengandungan Informasi Jangan Kemudian Saudara Gu Pendengar Dan Pemirsa Kita Akan Kembali Menyampa Anda Sesaat Lagi Sesaat